selamat pagi teman teman jadi hari ini hoki mau ngasih tau perbedaannya sulukata normal sama sulukata albino kalau lagi makan ya beda banget pastinya jadi kalau sulukata normal kayak gini dia matanya keliatan jadi begitu dikasih makanan dia langsung nyamperin langsung dimakan lahap kayak gini nih kalau yang albino kayak gini dia masih agak cari-cari gitu jadi gigit belum tentu kena ini albino yang paling terkenal nih di Indonesia 10 skut jadi mesti sering ngepas-ngepasin gitu dan kalau ngasih makan untuk albino porsinya harus lebih banyak ya daripada yang normal misalnya kasihan kalau dia makan gak dapet-dapet biar makannya kenyang banyak porsinya dilebihin jadi 2 kali jadi mesti sisa untuk kebuang gitulah ini untuk yang lain ini lagi naik-naik jadi gigit-gigit belum tentu kena soalnya matanya plus kayak plus gitu loh jadi masih jauh dibikinnya udah deket jadi untuk itu porsinya harus lebih kalau kasih makan untuk yang Evo porsinya kurang lebih hampir sama kayak normal ya secara makannya oh iya jangan lupa kalau ini kan sulukatanya masih kecil-kecil nih masih di bawah 20 cm jadi sayurnya harus dipotong kayak gini ya potong kecil-kecil dihilangin tulang yang gede itu tulang sayurnya dihilangin kasian kalau ada tulangnya nanti giginya kan masih agak lunak makannya sama kayak sulukatan normal soalnya matanya juga normal ini yang Evo Rit ini yang Evo Rit bedanya yang Evo Rit yang Evo Rit warnanya lebih ke kuning gading ya temburungnya kalau Evo Rit kalau Evo Rit lebih ke kuning cerah ini perbandingannya sebentar kasih yang kecil aja biar enak bedainnya ini albino yang kecil dari warna tempurung udah beda ya mata juga beda Evo Rit di 4i hitam kadang ada yang merah hati cuma kalau dilihat sekilas masih hitam kalau albino matanya merah banget merahnya lah bedanya sulukata Evo Rit albino sama sulukata normal kalau lagi makan selamat menikmati terima kasih ini buat yang penasaran sama sulukata albino yang paling jarang banget ada 10 skut udah gede sekarang udah size 19 cm gede banget ini kayaknya beti nasi misalnya dia lebih cekung nih lubang ininya untuk yang pengen tahu kalau jantan itu kayak gimana sih ini kayak gini ini lebih ngebuka jadi bedanya disini ini lebih ngebuka tulang ini kalau yang betina lebih nutup dan biasanya kalau jantan nanti size 40 cm ke atas dia udah mulai cekung dadanya disininya udah mulai cekung kalau betina tetep datar sampai size berapapun itu untuk sulukata oke teman-teman videonya cukup sampai disini dulu ya ntar perawatan yang lain di upload di next video terima kasih buat yang udah subscribe yang udah like dan jangan lupa nanti komen-komen lagi lah mau dibikin video apa lagi maklum masih belajaran oke makasih